Pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di lapangan kantor wali kota Jambi oleh Paski Braka Kota Jambi, Tim Sadewa, berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Paski Braka Kota Jambi, Tim Sadewa, berhasil melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun dengan begitu lancar tanpa ada kendala. Paski Braka Kota Jambi, Tim Sadewa melaksanakan tugas mulai dari pukul 8.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Paski Braka Kota Jambi terbagi menjadi pasukan 8, pasukan 17, dan pasukan 45. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Moncar mengatakan bahwa pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Paski Braka dari Tim Sadewa berjalan lancar, serta tidak ada kesalahan baik dari Paski Braka maupun pasukan 45. Kadis Pora Kota Jambi, Moncar juga mengatakan bahwa Paski Braka dari Tim Sadewa juga melaksanakan penurunan bendera merah putih pada sore hari di Palai Kota Jambi. Kita telah sukses melaksanakan pengibaran bendera merah putih untuk hadil ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Yang bertindak sebagai pengibar bendera dari Tim Sadewa. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa tema kemerdekaan ke-77 tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sangat cocok dengan kondisi Indonesia setelah pandemi atau memasuki masa endemi saat ini. Peringatan ke-77 ini dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, memang cocok dengan era masa setelah pandemi atau memasuki endemi ini. Mudah-mudahan hal ini di tahun 2022 ini, dimulai dengan Agustus ini nanti akan ekonomi kita akan lebih baik lagi dan kita bisa kembali pulih seperti sebelum-sebelumnya di tahun 2019. Mudah-mudahan dan kami juga meminta Kota Jambi mohon doa dan mohon dukungan masyarakat Kota Jambi untuk bersama-sama kita memulihkan ekonomi dan lainnya di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!